Cumanlah jadinya jika tukang pijet tradisional mendapatkan langganan salah satu artis ibu kota Itulah sepenggalan cerita dari film yang berjudul Star Map yang dirilis pada tahun 1997 Para kawanku yang terhormat, buah durian, buah popayang, lain bentuk lain pula rupa Kalau kalian sudah bersedia, mari, mari, mari kita mulai alur filmnya Di awal cerita kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Carlos Yang baru saja tiba dari Meksiko ke Los Angeles Dimana ia dijemput oleh saudara perempuannya bernama Leti Tujuan Carlos datang ke situ tak lain dan tak bukan hanya ingin merubah nasibnya Dan mengejar cita-citanya menjadi aktor Namun Leti mengatakan supaya Carlos tetap berada di Meksiko Dikarenakan hidup di sini sangatlah keras kalau tidak pandai angkat telur atau mengambil hati atasan Namun Carlos yang mengatakan bahwa sang ayah lah yang bernama Pepe yang menyuruhnya ke sini untuk membantu menjalankan bisnisnya Setibanya di rumah Leti tidak hanya sendirian Ia juga ada saudara laki-lakinya yang bernama Juan yang terlihat sedikit berbeda pada manusia normal lainnya Dan terdapat juga ibunya yang telah lama merindungan Carlos Namun sang ibu mempunyai suatu penyakit yang membuatnya sering mengelantur dan tak lama datanglah ayahnya yang memanggil Carlos Tapi di sana Leti nampak kurang senang dengan kehadiran sang ayah Itu terlihat dari raut wajahnya Ternyata oh ternyata di luar galaksi bimasakti Pepe mengajak Carlos bekerja sebagai kunang-kunang malam Namun si Carlos mengatakan kalau ia ingin menjadi aktor papanata suatu saat nanti Mendengar hal tersebut Pepe lantas tertawa Serta tidak yakin kalau anaknya akan menjadi artis yang terkenal Dikarenakan beli gas saja masih tabung gas 3 kilo Yang bertuliskan hanya untuk masyarakat miskin Parah kali tuh tabung gas Pepe pun mengajak Carlos dan juga anak buahnya untuk menjalani pekerjaan satu-satunya Dimana mereka diturunkan di tempat masing-masing Tak lama Carlos pun didatangi oleh seorang wanita yang bernama Maria Sekaligus simpanan Pepe Dimana Maria mengajarkan Carlos bagaimana cara memperlakukan customer yang baik dan benar Supaya customer tersebut puas dengan layanan jasa yang diberikan Sampai suatu saat Carlos dijemput oleh wanita setengah tua atau STW Yang bernama Jennifer Diketahui Jennifer ini seorang artis dan orang kaya Itu terlihat dari mobil mewahnya Kita akan kembali ke rumahku sekarang jika Anda tidak ingin Saya rasa Anda tidak pernah melihat saya sebelumnya Jennifer pun mengajak Carlos ke rumahnya untuk melakukan pengujian rudal jarak dekat Serta membuktikan sejauh mana rudal Carlos dapat terbang Namun setelah melakukan tes rudal antar benua tersebut Carlos pun bercerita kalau ia ingin menjadi aktor suatu saat nanti Namun Jennifer yang mendengar hal tersebut menawarkan menjadi pemeran pembantu di acaranya Tidak butuh mikir panjang Carlos pun menerima ajakan tersebut Tentu saja jalan tersebut mendapatkan pertentangan dari ayahnya Dimana Pepe juga marah dikarenakan Carlos terlalu lama meninggalkan pos bersama Jennifer Namun Carlos tak gentar akan hal itu Ia pun bercerita kepada Letty bahwa sebentar lagi ia masuk TV Dan juga bercerita kepada sang ibu Bahwa sebentar lagi ia akan menghasilkan uang yang banyak Jennifer bukan hanya sebagai artis Ia juga seperti emak-emak pada umumnya Yaitu ibu rumah tangga Yang mempunyai anak dan juga suami Namun ketika suami mengajaknya untuk melakukan tes rudal jarak dekat Malah Jennifer menolaknya Mungkin hal tersebut dikarenakan Jennifer sudah mulai jenuh Setelah menolak Jennifer pun pergi menuju pos Carlos Untuk melakukan pengetesan rudal lagi Tentunya hal tersebut membuat hubungan keduanya semakin hari semakin dekat Sampai suatu hari Jennifer mengajak Carlos untuk pergi ke studio Sebagai perkenalan bagi dirinya Jennifer pun memberikan skrip kepada Carlos Untuk mainkan perannya Namun ujung-ujungnya mereka pun melakukan pengetesan rudal lagi Di saat semua kru sudah pulang Akan tetapi suami Jennifer yang kala itu tidak pulang Ia pun melihat Carlos dan juga Jennifer Serta untungnya dapat diraih Mereka telah selesai melakukan tes rudal tersebut Kemudian Carlos pun dikenalkan kepada suaminya Ayahnya Carlos yang sedari awal tidak setuju pun berusaha menjauhi anaknya dengan Jennifer Ia pun meminta Maria membawa Carlos bersamanya Namun ternyata sungguh di luar sempak janda rupanya Ada sepasang kekasih yang memesan jasa mereka Dimana si pria tampak begitu kuat tenaga bawahnya Dan wanita yang masih kira-kira seumuran cucu kakek ini Jika dilihat dari parasnya Setelah olahraga basket bersama Maria pun meminta maaf kepada Carlos Karena semua yang dilakukan demi kebaikan Carlos dan juga burungnya Apalagi ibunya Carlos telah tiada Namun mendengar hal tersebut Carlos pun menjawab bahwa ibunya masih hidup Tentu saja mendengar hal itu Maria langsung menuju ke tempatnya Pepe Karena telah membohongi dirinya Namun setiba di sana Pepe yang ringan tangan langsung menampar Maria Dikarenakan hal tersebut membuat Maria harus dibawa ke rumah sakit Ditemani Carlos di rumah sakit Maria pun tak enak hati Dan menyuruhnya pulang Serta berhati-hati dikarenakan ayahnya Orang yang berbahaya Temperamental Bahkan bisa dibilang orang gila Dikarenakan kalah slot Tiba lah pada hari syuting pertama kalinya Dimana Letty pun mendukung sang adik untuk menjadi aktor terkenal Namun setibanya di sana Carlos mendapat kabar Bahwa ia telah digantikan oleh pemeran lainnya Mendengar hal tersebut tentu saja Kata-kata mutiara keluar dari mulut Carlos Dan tak lama datanglah Jennifer yang berusaha menenangkan Carlos Serta membantu mendapatkan kembali perannya Namun Carlos harus berbagi panggung bersama orang baru Dan tak lain itu ayahnya sendiri Merasa sudah capek kali melihat kelaku sang ayah Justru yang terjadi Tiba-tiba Ya dimana Carlos pun mengajar sang ayah Namun seketika terlintas bayangan masa kecilnya bersama Pepe dahulu Bagaimanapun seburuknya ayah Tetap orang yang telah berjasa membesarkan dirinya sendiri Hidupan Carlos pun mengalami kesulitan yang begitu berat Ditambah sang ibu meninggal dunia Dikarenakan ia tidak ingin menyusahkan anak-anaknya Dan pada akhirnya Carlos pun gagal mengejar cita-citanya Dan menjalani hidup seperti sedia kalah Selesai Alur cerita yang tidak ada otaknya Ibu yang bisa kita ambil dari cerita ini Setiap manusia mempunyai kegagalan dalam hidupnya Di saat dirimu gagal Ada jutaan orang di luar sana yang merasakan hal yang sama Namun Di antara jutaan tersebut hanya beberapa orang yang mampu bangkit Sedangkan lainnya Mati terkubur bersama kesedihannya sendiri Beh, mantap kali kali ini hikmahnya ya Aku Panjul mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton Like dan subscribe sehat-sehat untuk kalian dan keluarga Sampai ketemu lagi Bye-bye Suara motor lewat Terima kasih telah menonton